Dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saya dan Ibu Silvi sekali lagi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor dua, yaitu Bapak Basuki dan Bapak Jarod, serta pasangan nomor tiga, yaitu Bapak Anies dan Bapak Sandi. Pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono ini diungkapkannya Rabu malam. Hasil perhitungan cepat, sejumlah lembaga survei yang menunjukkan perolehan suaranya berkisar antara 16 hingga 19 persen, membuat Agus Yudhoyono mengaku kalah. Meski hasil hitung cepat bukanlah hasil nyata penghitungan perolehan suara Pilkada DKI Jakarta, Agus dan Silvi yakin dengan keputusan ini. Hasil final perhitungan cepat Pilkada Jakarta dari empat lembaga survei menunjukkan paswan Ahok Jarod dan Anies Sandi bersaing ketat, memperoleh suara tertinggi di atas 35 persen. Sedangkan Agus Silvi memperoleh suara di bawah 20 persen. Dari hasil keempat lembaga ini pula, posisi teratas didominasi oleh pasangan calon Ahok dan Jarod. Budiraharjo Iresanggra ini melaporkan untuk NET.